Seorang wisatawan asing asal Swiss meninggal dunia saat melakukan pendakian di Gunung Ijen Banyuwangi. Korban tewas setelah terpeleset dan jatuh dengan kepala membentur batu. Johan Joseph Brander, seorang wisatawan asing asal Swiss meninggal dunia akibat melakukan pendakian di Gunung Ijen Banyuwangi. Korban terpeleset dan jatuh dengan kepala terbentur batu hingga terluka parah. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit Islam Banyuwangi namun nyawanya tetap tak tertolong. Nasib tragis tersebut terjadi saat Johan bersama istrinya, Thomas Marlies Brander, serta seorang pemandu wisata sedang menempuh pendakian menuju Kawa Ijen. Baru satu kilometer perjalanan tiba-tiba kabut tebal muncul. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali turun. Namun ahas saat itulah musibah terjadi. Johan terpeleset dan jatuh dengan kepala membentur batu hingga terluka parah. Jasad korban disemayamkan di persemayaman mitra abadi di Kelurahan Karang Rejo Bayuwangi untuk menunggu kremasi. Jatuhnya itu dia naik. Dia naik mulai pukul satu-satu. Terjadinya pukul setengah dua. Tunggu saya di Pak Tuding, pukul dua. Polisnya sudah? Sudah. Itu karena kenapa di atas? Kan? Bukan. Terkait kejadian ini, pihak kepolisian langsung meminta keterangan dari sejumlah saksi mata termasuk istri korban. Meski harus berduka, pihak keluarga mengaku menerima terlebih kejadian tersebut murni kecelakaan.